lu bayangin aja ini desain dari udah lama tapi masih dipakai sampe sekarang ya berarti terbukti kalau desain array ini tuh oke balik lagi di channel gua Muhammad Michael Einstein jadi kita bakal nge-vlog gini lagi aja jadi gua lagi nge-vlog pakai HP lagi nih karena HP itu enak ternyata ya enggak sih nggak ribet gitu simple jadi depan gua ini udah ada array helm gua kalau biasa nge-vlog nih oh iya sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini biar semakin banyak yang subscribe lah biar tembus 10k ya jadi kenapa di depan ini ada helm jadi sesuai judul mungkin ya jadi gua bakal ini apa sih namanya ini apa sih nge-vlog mengenai apa sih yang nggak yang disukain dan nggak disukain sama dari gua ya dari gua pribadi dari helm si arah ini mungkin dari ini aja deh dari yang nggak disukain ya soalnya yang nggak disukain lumayan banyak nih mungkin yang pertama kita lihat aja dari si desainnya ya menurut gua desainnya sih bagus-bagus banget nih kalau menurut gua ya cuman ada yang nggak gua sukain boy jadi desain itu kan kalau helm 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 yang kayak EGV gitu jadi si spoiler itu udah include sama udah masuk ke ininya ya apa sih namanya si selnya Nah kalau ini tuh apa sih namanya fan nya ventilasinya tuh dia di luar boy tuh jadi ini itu gampang banget copot nih gampang banget copot udah itu gampang banget pecah nah itu yang nggak disukain ya dari desainnya tuh ini kenapa ada di luar gitu desain sebenarnya bukan desainnya kalau menurut gua jadi kayak desainnya bagus cuman ini nih kenapa kayak gini nih jadi kayak rawan patah gitu kayak kayak gini nih sini nih wingnya ini gampang patah nih tapi yang gua masih normal masih bagus boy cuman helmnya terawat nah itu tuh yang pertama udah itu dari si ininya fan fan ininya ini tuh gampang banget apa sih doll ya nggak ngeklik gitu yang ini masih agak ngeklik nih yang ini ngeklik buat nih yang ini nggak ngeklik aja belakangnya dong ngeklik nah udah itu di ini nih apa sih namanya yang gua gua kasih sukain ya si ininya apa sih namanya bentar ini nih si karet ininya tuh gampang banget kayak kelihatan kotor gitu tuh karena kalau di helm helm lain kan karet itu nggak begitu gede kayak gini kayak ngelapisin ini tuh gede banget jadi kayak gimana kalau dilihat dari yang jelas tuh buluk ini aja nggak buluk gitu sih maksudnya ada rada-rada apa sih namanya kayak ada secret secret halus gitu nah udah itu si ininya si fan si fan lagi si visor ini dia itu nggak ada ininya yang gua gua sukain ya nggak ada kayak tahapannya ini jadi ini dia mah langsung kayak apa sih kayak seret gitu ya jadi segini seret tuh jadi nggak ada tahapannya kayak tek 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 nah gitu nah udah itu si ininya side potnya jadi kalau bisa dilubuh tuh pelindung recetnya ya jadi ini tuh susah banget gua gua selama punya helm ini gua belum pernah bongkar si side potnya udah itu katanya rawan patah boy nah itu yang nggak gua sukain nih kenapa kenapa susah banget dibuka udah itu kalau dibuka tuh harus di dikencangin dulu buka visornya kayak misalnya gini dikencangin dulu gimana sih anjar gua tangan gua satu nih pakai kaki sorry ya jadi segini nah ini baru keluar tuh yang buat enggak kelihatan nih baru ini keluar buat ngelepasin si side potnya jadi ditarik gitu nah gitu lah pokoknya susah nah udah itu yang nggak gua sukain ya sebenarnya belum gua alamin sih cuman yang gua nggak sukain tuh dari orang-orang sih dari apa website-website atau YouTube-youtube yang gua lihat tuh sih katanya sih ininya tuh gampang burudul cuman yang gua belum jangan sampai lah ya soalnya masih bagus dalamannya masih halus pokoknya tuh dalamannya kalau bisa kalau kelihatan ya Nah itu udah itu menurut gua terlalu banyak karet sih di sini karet ini mah udah pasti sih ini karet nih gua ngerinya getas boy nah udah itu bentar ini gua buka dulu nih nah ini nih yang gua kurang suka kalau buat nge-vlog ya ini kan gua gua pakai mic kayak gini ya mic kayak gini udah itu talinya gua masukin ke sini nah ini tuh ruang buat mic ini tuh kecil anjir cuman segini jadi mepet banget sama mulut gua nih mic ini nih jadi kayak gimana ya kayak sempit banget ruangan dalemannya cuman ya enak sih ini helm ternyaman menurut gua dibanding AGV ya AGV itu terlalu terlalu gede kok menurut gua kayak moncong paling segitu aja sih yang yang gua gua suka ini dari Arai nah sekarang kita ke apa yang gua sukain dari Arai pertama sebenernya desainnya enak dilihat ya menurut gua desainnya bagus cuman ya ini doang sih kenapa nggak nyatu aja gitu hehehe mungkin desainnya Arai ya cuman desainnya Arai bagus kalau kata gua dibanding AGV tapi kalau kata temen-temen gua AGV itu keren banget tapi kalau gua kurang suka karena sih ininya terlalu moncong kalau kalau AGV itu terlalu moncong kalau ini tuh emang bener-bener kayak sukro gitu bulu udah itu ini sistem ininya ya gua nggak tahu kalau yang Arai 7 RX RX 7X ini sistem ininya enak yang gua mah gampang tuh cuman gitu doang udah tuh tinggal ditarik ke atas buat buka langsung buka lagi itu yang Arai RR5 nih yang gua tuh RR5 jadi gampang banget buka ini kan kalau AGV itu di sini kayak AGV Corsa di di sini dipencet baru kebuka nah udah itu ini nih kalau kalian nge-vlog jadi itu enak banget anjir mountingnya tuh cuman ditaruh di sini doang kan kalau AGV taruh di sini kalau ditaruh di tengah-tengah situ ada-ada ribet nih kalau Arai itu enak cuman taruh di sini udah langsung pasang nyantai nah udah itu yang gua sukain dari Arai itu dia banyak banget si ventilasinya boleh nah di sini udah tuh di sini ini nih ada nih dalam sini nih ventilasi cuman kalau yang gua nggak bisa kepake ventilasi ini karena si visor ini visornya itu apa sih namanya dual pan jadi nggak ada si lubang udara buat nikmatin si ini air flow ini nah udah itu di sini banyak tuh di sini nih tuh ini tuh dalamnya itu ada lubang jadi kayak mengantarkan angin ke dalam ini juga nih ada lubang udah itu di sini juga tuh ada exhaustnya di sini nih nyuarin lubang udara dari yang depan ke belakang udah itu ada wing gua nggak tahu ini fungsi wing tuh apa sih mungkin downforce nya gitu ya cuman gua tahu ngaruh apa enggak mungkin kalau balapan ngaruh tapi kalau misalkan harian banyak kali nggak akan ngebut boy udah itu oh ya yang gua gak sukain dari Arai ini satu lagi part-partnya mahal anjing kayak begini aja udah bisa 500 ribu anjir 500 ribu tuh dua pasang ya yang orinya kayak gini nih mungkin lumayan juga mahal pasti udah itu ada spoiler spoiler lagi spoiler 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 ini yang di sini tuh kayak kayak smoke-smoke gitu apa yang bening-bening itu harganya sejuta sejuta lima ratus apa sejuta gitu gila yang ori Arai ya kalau yang TW TW KWKW itu 250 ribuan sih nah udah itu yang gua sukain dari Arai dia itu busanya empuk banget udah itu helmnya helmnya ringan udah itu ini tuh busanya itu ngepress banget kena muka kena pipi jadi enak kepalanya juga bagian atasnya juga empuk jadi nggak bikin pusing udah itu apalagi ya kalau yang gua gua sukain dari Arai itu sebenarnya enak pokoknya kalau buat ngevlog ringan udah itu nyantai udah itu ya desainnya itu walaupun desainnya begini doang cuman enak banget dilihat ya kayak gimana ya lu bayangin aja ini desain dari udah lama tapi masih dipakai sampai sekarang ya berarti terbukti kalau desain Arai ini tuh nggak main-main boy jadi kayak RX7X apa bedanya sih sama ini cuman beda si ininya beda airflownya udah itu beda ininya side potnya tapi helmnya tetep aja desainnya mirip-mirip kayak gini nggak ada bet nggak terlalu signifikan kayak apa ya kan kalau agv 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 Corsa Pista itu dia berubah banget dari si misalkan dulu tuh ada yang sebelumnya k3sv itu apa ya mungkin depannya mirip cuman belakangnya beda banget boy jadi lebih lancip gitu ada spoiler yang dulu tuh agv nggak ada spoiler gitu tapi kalau si Arai itu tetep aja kayak gini tetep bulet kayak gini nah itu tuh kenapa ya apa yang gua yang nggak gua sukain dan gua sukain dari Arai udah itu Arai itu sekarang udah nggak begitu mahal sih harganya tapi menurut gua sih lumayan sih bisa tukar lensa hehehe lensa buat foto-foto lumayan nah paling segitu aja sih mengenai si Arai nya apa aja yang nggak gua sukain dan gua sukain dari Arai mungkin menurut kalian beda lagi versinya helmnya juga masih mulus parah boy nggak ada lecet-lecet cuman ada lecetnya ada lecet sini-sini kayak bukan lecet sih kayak nih kayak ini bekas polesan waktu gua poles di adalah tempat namanya itu kalian pasti tahu lah kalau ngikutin vlog gua ya udah paling segitu aja ngevlognya mengenai helm Arai jangan lupa subscribe like dan komen video ini dan juga share ke teman-teman kalian bye bye see you in the next video boy hehehe 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 r hehehe